Dapatkan keeper baru, Persiki diri putuskan lepas 3 pemain. Tim Persik ke diri resmi telah merekrut sosok Eko Saputro, untuk menambah oksi penjaga gawang, demi mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan. Kepastian tersebut diumumkan melalui Instagram resmi Persik ofisial, yaitu pada Rabu tanggal 10 kemarin. Sang pemain diproyeksikan untuk menjadi pesaing, bagi dua keeper sebelumnya yang telah dipertahankan manajemen. Seperti diketahui, Eko Saputro sebelumnya pernah membela Persik ke diri, pada musim 2019. Pemain berusia 24 tahun itu, menjadi rekrutan pertama Persik ke diri, di bursa transfer kali ini, setelah sebelumnya, manajemen hanya memperpanjang kontrak beberapa pemain lama. Eko Saputro akan kembali berjuang, sebagai penjaga gawang tim Persik ke diri di musim ini, tulis unggahan tersebut. Nama Eko Saputro tercatat menjadi bagian dari Persik ke diri, yaitu ketika menjuarai Liga 3, sekaligus membantu tim Macan Putih naik ke Liga 2. Setelah membela Persik ke diri, sang pemain memilih pindah ke klub Liga 2 lainnya, yakni Semeru FC. Namun sayangnya, ia tidak sempat mencicipi menit bermain, karena kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Adapun selanjutnya, ia kemudian bergabung dengan tim PON Jawa Timur, dan berhasil mengamankan medali perunggu, pada ajang PON Papua tahun 2021. Setelah penampilan ciamiknya tersebut, Eko kemudian direkrut Persik ke Kabupaten Bandung, dan berhasil membawa tim tersebut promosi ke Liga 2. Pada gelaran Liga 2 musim lalu, Eko tampil sebanyak 4 pertandingan dan menorekan 1 clean sheet, sebelum kompetisi dihentikan akibat tragedi kanjuruhan. Seperti diketahui, stok keeper Persik ke diri dipastikan telah lengkap. Adapun sebelumnya, tim Macan Putih resmi mempertahankan 2 keeper senior, yakni Kurniawan Kartika Aji, dan juga Dikriusron. Setelah memilih tidak mempermanenkan Geril Kapoh, manajemen langsung bergerak untuk mengontrak Eko Saputro. Adapun sebenarnya, Persik juga masih mempunyai 1 keeper muda, yakni Jiwa Herlando. Mengenai kedatangan sang keeper baru, Direktur Persik ke diri pun menanggapi. Tentunya tidak ideal, jika kami hanya mengandalkan Kurniawan Kartika Aji, Dikriusron, atau Jiwa Herlando yang masih sangat muda. Kami berharap, agar Eko Saputro, yang juga merupakan putra asli ke diri ini, bisa menunjukkan performa yang maksimal bersama Persik ke diri, ungkap Arif Syarifuddin. Dalam kesempatan yang sama, Arif juga menyampaikan, bahwa Persik ke diri telah mengakhiri kerjasama dengan tiga pemain lainnya. Adapun ketiga pemain tersebut, ialah Emrit Wan, Mohamad Rifaldi, serta Vandri Imbiri. Di pertengahan musim lalu, ketiganya sudah kami pinjamkan ke Dewa United dan Persita Tangerang. Kami ucapkan terima kasih, dan semoga terus sukses ke depannya, Pumkas Sang Direktur. Seperti diketahui, kedua sosok dari pemain tersebut, merupakan pemain yang baru didatangkan di awal musim lalu. Sosok Vandri Imbiri dan Emri Valdi, diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan tim Macan Putih. Mereka datang pada masa kepelatihan Javier Roca, dan tidak mampu menembus tim utama secara reguler. Bahkan saat Nakoda kepelatihan beralih ke Divaldo Alvis, keduanya harus dipinjamkan, karena tak cocok dengan skema tim Macan Putih. Adapun untuk sosok Emri Tuan, dirinya pernah diprediksi akan menjadi tumpuan utama Persik Kediri. Sempat menjadi andalan tim Nasi Games asuhan Sintai Yong, sang pemain nyatanya tak mampu bersaing dengan para penyerang tim Macan Putih. Mengenai rumor yang beredar, Emri Tuan dikabarkan masuk radar PSM Makassar, yang diprediksi akan ditinggal sang penyerang muda, yakni Ramadhan Sananta. Terima kasih jalan menonton!